Oke guys Ini lagi ngunjungi lagi Di Transragam Jaya Jalur 1 Melihat rumah asli Rumahnya masih asli guys Belum dirombak Jadi rumah ini usianya sudah 23 tahun Masih kokoh Masih kuat guys Ini orangnya lagi pergi Ini kita akan sasaran Mau melihat Penebangan Lahan pekarangan Yang akan diganti tanaman guys Karena Disini sudah Tidak asing lagi Tanaman Karet dirubah menjadi Tanaman sawit dan lainnya Karena lebih produktif lagi guys Dengan alasan katanya Karet Selain murah Juga tiap hari harus Kita kerja Kalau sawit Kerjanya 2 minggu sekali Manen Atau 20 hari Gitu guys Kita lihat Penebangan di belakang Ini yang di depan Lagi ditebang Kayunya ini guys Ini kayu Akasia Disana lagi ditebang Dibuat arang guys Setelah ditebang Apa Yang akan ditanam Gantinya Kayu karet Kita akan Tanya sama Bapak Tanina disana guys Ini Yang kecil-kecil ini Sendiri guys Apa mungkin Kayu bakar sendiri Nah ini guys Ini dibuat Arang Sama Pak Lek Karena Nilai ekonomisnya Arang Lebih bagus Nah ini Kenapa Pak Lek ini Karetnya ditebang Ini Karena Karena tidak ada Rekanya Murah ya Terus diganti Sawit nih Oh Dikanti sawit Nah guys Karena harganya murah Tiap hari kerja Katanya Kalau sawit kan Dua minggu sekali Pak Lek Nah jadi Yang lainnya Bisa kerja Sendiri Kerja Dimana lagi Ada kerjaan Bisa kerja Nah kalau karet Kita kerja karet terus Yang Malam Pokoknya Ini Kerjanya karet Harus setiap hari guys Nah kalau Diganti sawit Mungkin pas manen saja Itu alasannya memang Sangat Tepat guys Memang Banyak diganti Yaitu Pengarangan disana Nah ini Prosesnya Seperti ini Nah itu Itu sudah Berapa hari Nanti akan Dibongkar Bisa Dijual Dengan nilai Ekonominya Sangat lumayan Guys Habis itu Mungkin Dipersihkan Lahan ini Ini akan Menjadi Lahan Tempat Tanam Sawit Gantian Ini yang Ranting-ranting Ini dibakar aja Nanti Pali ini Karatnya bersih Nah Dipersih Ini guys Jadi inilah Cara menyusun harang Jadi yang kecil itu Untuk ganjal Guys Nah ini Pembakaran harang Disana juga ada Sebelah sana Sudah disusun juga Nah Sini Yang sudah Dipakar Tinggal menunggu Berapa hari Sudah empat hari Sudah empat hari Biasanya berapa hari Bungkar 6 hari Nah ini tempat Kali ini Mau di Ganti Ganti sawit Guys Dengan tanaman Lain lagi Mungkin sawit Selah-selahnya Bisa laos Lih ya Oh Nanas juga Nah Enak Mantap Mas brunya Yang nyusun Langsung diganjal Berarti Yang kecil juga Ikut jadi areng Rapi Nah ini Yang pendek-pendek Yang besar Biasanya Ini yang Bawah Nanti untuk Ditaruh Di tengah Biasanya Nah inilah Cara Menyusun Membuat Harang Kayu Karet Jadi Seperti Harang-harang Di Mungkin Di puluh Jawa Membuatnya Lain guys Kalau puluh Jawa Harus dipendam Di dalam Tanah Kalau disini Tidak Kalau disini Di atas Seperti ini Nanti baru Dilabur Dilabur Ke apa Itu Ditimbun Seperti Di plester Jadi Jadi Tidak seperti Jawa Di Jawa Kan Harus Melubangi Dulu Kalau disini Tidak Kita lihat Yang sudah Jadi Arangnya Nah Seperti ini Guys Ini Kalau di Tanah Gambut Seperti ini Membuat Arangnya Jadi Tidak Di Dalam Tanah Ditimbun Tapi Ini Seperti ini Ditutup Dengan Gambut Dicangkulkan Kanan Kiri Tapi Dikapit Oleh Beberapa Batang Kayu Tapi Kalau disini Yang dibuat Karet Kayu Karet Semacam Ini Ini Macamlah Membuat Arang Di Daerah Gambut Nah Ini Perubahan Fungsi Dari Tanam Karet Mau Jadi Sawit Nah Ini Yang Masih Melenial Masih Mudah Ini Belajar Caranya Membuat Arang Yang sudah Ahli Sudah Ngikut Lama Mas Bro Ini Baru 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 Belajar Tapi Sudah Pandai Menyusun Ini Kalau Menyusun Kurang Bagus Juga Bocor Tidak Jadi Arang Memerlukan Teknik Khusus Khusus Kalau Yang kecil Untuk Ganjalik Biar Rapat Jadi Tidak Ngobos Arang Ini Cara Membuat Arang Dari Kayu Karet Jadi Ini Selain Dibuat Arang Memang Kayu Ini Perlu Dibersihkan Ditebang Habis Karena Alih Fungsi Jadi Tanaman Sawit Ini Karet Ini Umurnya Sudah Ada 7 Tahunan Oke Video Sampai Sini Sampai Jumpa Lagi